Suara mendesing Suhei tiba-tiba mengambil beberapa langkah besar dan dengan cepat memperpendek jarak antara dia dan Suyun. Dalam sekejap, auranya meroket dan semua kekuatannya dilepaskan. Dia meninju langsung ke jantung Suyun. Ini adalah langkah membunuh. Pukulan itu kuat dan kuat. Jika Suyun tidak memblokirnya, dia akan mati atau terluka parah. Bahkan jika dia memblokirnya, dia masih akan menderita dampak aura dan menderita luka dalam. Sangat kejam. Ini benar-benar metode pembunuhan dari orang yang kejam. Namun, persis saat tinju hendak mengenai jantung Suyun. Ledakan. Telapak tangan dengan ringan melilit tangan besi yang menakutkan ini. Kekuatan kepalan itu seperti asap yang tersebar, beriak kemana-mana. Apa? Dongmu dan yang lainnya hampir melompat. Mata mereka selebar mata sapi. Mereka sangat terkejut melihat pemandangan aneh ini di atas panggung. Suyun, yang bergegas dari sekte dalam ke sekte luar, dengan mudah menangkap tinju Suhei dengan satu tangan. Tinju Suyun sangat kuat dan memiliki aura roh yang mendalam. Hei Zee, apakah kamu tidak makan? Teriak Dongmu. Kerumunan terus berbisik. Suhei terkejut. Dia tidak percaya adegan ini. Setelah melihat dengan hati-hati, dia kembali ke akal sehatnya. Namun, dengan langkah ini, dia juga tahu bahwa Suyun tidak semudah yang dia bayangkan. Bos dan saudara laki-lakinya sendiri sedang menonton. Bagaimana dia bisa kalah saat ini? Suhei menahan napas. Wajahnya tiba-tiba menjadi ganas. Aura roh seluruh tubuhnya beralih ke kakinya. Dia mengangkat kakinya dan dengan kejam menendang Suyun. Tapi di detik berikutnya, kaki yang lebih cepat sudah mengenai perut Suhei. Bang! Seluruh tubuh Suhei langsung ditendang dan dilempar ke pinggir panggung. Dia mencengkeram perutnya dan gemetar kesakitan. Tapi hatinya ganas dan dia dengan cepat berdiri. Di bawah, tidak ada yang berteriak, tidak ada yang mengutuk. Mereka tidak bodoh. Baru saja, tendangan secepat kilat Suyun membuat mereka mengerti. Sampah keluarga Su ini, yang dikabarkan, tidak selemah yang dikabarkan. Dia tidak sederhana. Dong Mu bergumam. Dia melihat Suyun melangkah maju dan berjalan menuju Suhei. Matanya tidak lagi memiliki ketidakpedulian dari sebelumnya. Sebaliknya, ada sejumlah besar niat membunuh yang menakutkan. Suhei mendonga dan menangkap niat membunuh yang menakutkan di mata pedang itu. Dia hanya merasakan kulit kepalanya kesemutan dan hatinya benar-benar ketakutan. Suara mendesing. Dia menendang Suhei lagi, dan kali ini, dia membidik kepalanya, tidak menunjukkan belas kasihan. Bang! Suhei dikirim terbang lagi. Roh mendalamki hampir merusak tengkoraknya. Dia berguling beberapa kali di peron sebelum dia berhenti bergerak. Tidak diketahui apakah dia mati atau hidup. Namun, Suyun tidak berhenti. Dia terus berjalan menuju Suhei. Selangkah demi selangkah, roh Ki yang mendalam di tubuhnya perlahan naik. Ki yang tebal, sombong, tajam, dan tak terbatas itu menutupi seluruh tubuhnya. Platform Formasi 37, segera hentikan. Wasit merasakan ada yang tidak beres dan langsung berteriak. Suyun, apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah kompetisi, kamu. Jangan bilang kamu ingin membunuhnya. Dongmu dan yang lainnya segera berdiri dan berteriak. Suyun, Anda sudah menang, jadi mengapa Anda masih menyerang? Berhenti sekarang. Dongmu dan yang lainnya meraung. Orang-orang di sekitar peron semua melirik ke samping. Hakim sudah membuka barisan dan bergegas masuk untuk menghentikan Suyun. Melihat itu, Suyun hanya bisa berhenti. Jika wasit tetap cuek dan membiarkannya, Suyun tak segan-segan membunuh Suhei di tempat. Dia dan Suhei tidak memiliki kebencian yang mendalam, juga tidak memiliki keluhan apapun. Ini karena setiap gerakan Suhei berakibat fatal. Karena Suhei berencana untuk mengambil nyawanya, mengapa dia harus bersikap sopan? Namun, ini adalah kompetisi. Untuk memasuki sekte dalam dan melanjutkan rencananya, dia harus mematuhi peraturan kompetisi. Wasit bergegas ke sisi Suhei dan mengangkat kepalanya. Dia menyuntikkan beberapa profound spirit ki ke dalam tubuh Suhei dan memeriksanya. Otaknya mengalami gegar otak dan dia pingsan, tetapi dia belum mati. Dia segera memanggil Dongmu dan yang lainnya untuk membawanya pergi berobat. Tuan, dia telah melanggar aturan. Dia sebenarnya ingin membunuh Suhei. Dia melanggar aturan. Dongmu melihat bahwa hakim tidak menghukum Suyun, jadi dia tidak mau menerimanya dan langsung berteriak. Di peron, tinju dan kaki tidak memiliki mata. Selama dia tidak membunuh lawannya, dia tidak dapat dianggap melanggar aturan. Ini adalah aturan kompetisi, kata wasit dengan dingin. Dongmu terkejut, tapi... Tapi dia hanya... Jangan berkecil hati setelah dikalahkan. Bekerja keras untuk berkultivasi adalah cara raja. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa lawanmu tidak layak untuk keluarga Su? Wasit mendengus. Setelah itu, ia tidak lagi memperhatikan orang-orang tersebut dan terus mengatur pertandingan berikutnya. Dongmu terdiam. Suyun turun dari peron. Dongmu dengan sengit menatapnya dan kemudian pergi bersama orang-orangnya. Orang-orang di sekitarnya memandang Suyun lagi. Tidak ada lagi penghinaan. Mata banyak orang benar-benar mengungkapkan sedikit ketakutan. Dua pertandingan ini membuat orang memiliki pemahaman baru tentang dirinya. Mungkin, dia seharusnya tidak lagi memiliki gelar pemborosan. Di sudut area kompetisi, beberapa orang berpakaian mewah menoleh. Sepertinya dia memiliki beberapa keterampilan. Pemimpin itu tersenyum. Hanya itu yang dia punya. Orang di sebelahnya mendengus. Nada suaranya penuh dengan penghinaan. Aku sudah mengatur segalanya. Selama dia bertahan beberapa putaran berikutnya, Kamu akan bertemu dengannya. Pada saat itu, kamu tidak bisa begitu tidak kompeten. Tuan muda, mengapa kamu takut aku akan kalah? Apakah aku terlalu khawatir? Ya. Saya harap begitu. Pria itu tersenyum dan berbalik untuk pergi. Suyun kembali ke tempat Xin Yue dan melihat Xing Yang duduk di sana dengan wajah sedih. Ketika dia melihat Su Xing Yang, dia melihat bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka dan memar. Wajahnya juga memar. Su Xing Yu mengambil obat yang dia terima dan dengan hati-hati mengoleskannya pada luka Su Xing Yang. Apa yang telah terjadi? Su Yun bertanya. Aku bertemu pria itu. Xing Yang berkata dengan muram. Tapi saat dia berbicara, dia menarik luka di wajahnya. Itu sangat menyakitkan sehingga dia meringis. Murid sekte dalam. Tidak, itu Sunan Ye. Tidak menunggu Xing Yang berbicara, Xin Yue, yang berada di samping, berkata, kakak bertarung dengannya dan dikalahkan dalam waktu kurang dari sepuluh ronde. Tapi Sunan Ye sepertinya merasa itu tidak cukup. Dia benar-benar menyerang kakak bahkan lebih ganas. Saudara terluka di mana-mana. Ini benar-benar menjengkelkan. Ini baru babak ketiga, dan kita sudah bertemu dengannya. Su Yun mengerutkan kening. Ai. Sialan, dia benar-benar kalah di babak pertama babak penyisihan. Aku, aku benar-benar tidak berguna. Xing Yang mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Dia telah berkultivasi dengan susah payah, tetapi inilah hasilnya. Bagaimana dia bisa rela? Keluarga Sunan Ye tidak buruk. Biasanya, dia menggunakan banyak pil bagus. Ditambah lagi, dia memakai senjata magis. Bukan salahmu jika kamu tidak bisa mengalahkannya. Kamu hanya bisa mengatakan bahwa waktu membuat seorang pria. Kamu harus bekerja keras di masa depan. Su Yun terhibur. Xin Yue mengangguk. Su Xing yang menghela nafas berat. Huala. Pada saat ini, token di tangan Su Yun dan Xin Yue menyala lagi. Babak pertama kompetisi seleksi berlangsung selama tiga hari. Lebih dari setengah murid sekte luar tersingkir. Murid elit yang tersisa dan murid sekte dalam maju. Su Yun dengan lancar maju ke babak kedua, yang membuat banyak orang ternganga. Su Xin Yue tidak menemui lawan yang kuat, jadi dia maju ke babak berikutnya tanpa cedera. Keduanya beristirahat selama sehari. Di hari kelima, kompetisi dilanjutkan. Sebagian besar murid sekte luar dihilangkan. Kemungkinan bertemu murid sekte dalam sangat tinggi. Sebagian besar murid sekte dalam adalah murid perantara roh. Begitu mereka bertemu, kebanyakan dari mereka akan memilih untuk menyerah. Xin yang sedang memulihkan diri di rumah. Xin Yue dan Su Yun sedang menunggu di alun-alun, menunggu nomor ditampilkan. Hua. Saat ini, nomor di tangan Su Yun menyala. Xin Yue berkata, Kakak Yun, kamu bisa melakukannya. Saya ingin pergi ke platform dan bersorak untuk Anda. Oke. Su Yun mengangguk. Keduanya menemukan platform pilihan mereka. Su Xin Yue bersorak keras dari samping sementara Su Yun membalik dan naik ke peron. Lawannya belum tiba, Su Yun diam-diam menunggu. Ada banyak penonton, hampir seratus dari mereka. Mata semua orang mulai terfokus pada Su Yun. Mereka sepertinya menunggu penampilannya yang luar biasa. Dua kemenangan beruntun membuat banyak orang tak percaya. Oleh karena itu, semakin banyak orang yang datang untuk melihat. Tidak lama kemudian, keributan tiba-tiba datang dari samping. Su Yun dan Xin Yue melihat ke arah sumber suara. Mereka melihat Sun Nan Ye, yang dikelilingi kerumunan, berjalan ke arah mereka. Wajah Xin Yue tiba-tiba berubah. Dia menjadi sangat pucat. Dia bergumam. Apakah lawan saudara Yun dia? 27. Sun Nan Ye tanpa ekspresi berjalan ke peron dan berdiri di depan Su Yun. Ada semakin banyak orang di sekitar peron. Sun Nan Ye dianggap sebagai karakter di sekte luar. Secara alami, ada banyak orang yang memperhatikannya. Aku tidak berharap Su Yun memiliki kekuatan. Tapi sekarang setelah dia bertemu dengan Bos Ye, kupikir peruntungannya telah berakhir. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Su Yun tidak menampilkan kekuatan penuhnya di pertandingan sebelumnya. Mungkin dia masih bisa bertarung dengan Bos Ye. Ah, dia. Jika dia bisa bertarung dengan Bos Ye, aku akan memakan kelereng ini di depan semua orang. Yah, kamu sendiri yang mengatakannya. Kata-kata seorang pria sulit untuk ditarik kembali. Kesepakatan. Kerumunan berbisik. Wajah Su Sin Yue sangat pucat. Matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia tidak pernah berpikir bahwa Su Yun dan Sing yang akan sangat sial bertemu Sun Nan Ye. Apa yang harus saya lakukan? Akankah saudara Su Yun baik-baik saja? Atau, atau haruskah aku menyerah saja? Su Sin Yue dengan cemas berbalik. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia ingin menyampaikan kepada Su Yun bahwa dia harus menyerah, tapi... Platform sudah ditutup. Kerumunan berhenti berbicara dan mengalihkan pandangan mereka ke peron. Setelah tiga nafas, pertempuran antara keduanya akan segera dimulai. Adegan itu hening dan suasananya husuk. Sun Nan Ye menyipitkan matanya dan menatap Su Yun. Apakah kamu terkejut? Dia bertanya. Sepertinya kamu adalah orang di balik ini. Su Yun tidak mengira ini kebetulan. Ada ribuan orang di turnamen tersebut, namun Su Yun dan Sing yang dapat dengan cepat bertemu dengan Sun Nan Ye. Jelas, ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Meskipun keluarga Su dengan jelas menyatakan bahwa tidak diperbolehkan bertukar nomor tanpa izin, dan telah menetapkan hukuman yang sangat berat sebagai peringatan, dan pada saat yang sama, ada banyak orang yang memantau seluruh arena, itu tidak berarti tidak mungkin untuk bertukar nomor. Setelah menyuap orang yang mendaftarkan nomor, semuanya akan mudah. Lagi pula, orang hanya akan mengenali wajah Anda dan bukan nomor Anda. Su Nan Ye berkata dengan dingin. Su Yun tidak mengatakan apa-apa. Sebelumnya, bocah cilik itu seharusnya sudah tahu apa itu kekuatan sebenarnya. Sekarang, aku akan memberitahumu, aku akan memberitahumu semua, antara aku dan Qian Ge, yang merupakan orang nomor satu di sekte eksternal. Su Nan Ye berbisik sambil mengambil posisi bertarung. Kalau begitu, kenapa kamu tidak langsung mengatur pertarungan dengan Qian Ge? Su Yun tiba-tiba bertanya. Su Nan Ye mengerutkan kening tetapi tidak berbicara. Melihat ini, Su Yun tertawa, bahkan kamu tahu bahwa kamu bukan tandingan Qian Ge. Mengapa kamu ingin kami mengakui bahwa kamu nomor satu di sekte luar? Diam, Su Nan Ye sepertinya marah dengan kata-kata Su Yun. Kedua matanya agak merah, dan dia benar-benar kesal. Dia tidak berbicara lagi dan langsung menyerang Su Yun. Karena tidak ada senjata yang diizinkan untuk digunakan dalam pertempuran ini, itu pada dasarnya adalah pertempuran Tin Ju dan Ki. Su Nan Ye tidak menahan diri. Dia mengepalkan kedua tangannya dan mengepalkan sepuluh jarinya menjadi suara, Papa. Ki Roh mendalamnya meledak seperti gelombang dan berguling ke arah Su Yun. Kecepatannya sangat gesit dan kekuatannya juga sangat hebat. Saat dia mendekati Su Yun, Ki-nya mendekat dan menekan tubuh Su Yun. Jika itu adalah orang biasa, mereka tidak akan tahu apa yang harus dilakukan di hadapan Spirit Ki yang mendalam ini. Mereka seperti lawan Su Nan Ye lainnya. Saat berurusan dengan Su Nan Ye, mereka harus memikirkan cara untuk menahan tekanan Ki Roh yang mendalam ini. Su Yun tidak berkedip, tubuhnya berkedip dan mundur beberapa langkah, menghindari tekanan. Namun, Su Nan Ye memanfaatkan situasi tersebut dan melontarkan pukulan. Dibandingkan dengan salah satu kontestan sebelumnya, dia lebih cepat, lebih kuat, dan lebih ganas. Tidak ada belas kasihan sama sekali. Begitu dia bergerak, dia siap untuk membunuh. Su Yun buru-buru menyandarkan kepalanya ke samping. Suara mendesing. Tinju melewati sisi kepalanya. Suara siulan angin dan aliran Profound Spirit Ki masih terngiang di telinganya. Namun, pukulan ini tidak sesederhana kelihatannya. Su Nan Ye adalah seorang ahli langka di antara para murid sekte luar. Serangan dan pertahanannya sama-sama rutin. Gerak kakinya sangat indah, dan dia tiba-tiba muncul di belakang Su Yun. Dia dengan cepat menarik tinjunya, dan menyerang lagi. Kali ini ditujukan ke punggung Su Yun. Dia dengan cerdik mengendalikan Profound Spirit Ki di ujung tinjunya, dan menyatukannya, menyembunyikan Profound Spirit Ki dalam jumlah yang mencengangkan. Penonton hanya melihat kabur di depan mata mereka. Mereka tidak bisa melihat sosok Su Nan Ye. Kecepatannya terlalu cepat. Su Yun tidak mengabaikan. Dia membungkukkan tubuhnya sedikit dan kemudian menjulurkan kaki kanannya untuk menyapu ke arah tubuh bagian bawah Su Nan Ye dalam upaya untuk mengganggu langkahnya. Namun, langkah ini membuat mata Su Nan Ye bersinar dengan cahaya yang tidak menyenangkan. Sepertinya dia telah menunggu saat ini. Langkah kaki Su Nan Ye tiba-tiba berhenti. Kemudian, lutut kiri dan kanannya menekan ke bawah dan langsung memblok betis kanan Su Yun. Kemudian, Ki Roh mendalamnya meledak dan menekan semua momentumnya ke tubuh Su Yun. Seolah-olah metai menekannya. Kaki Su Yun macet dan dia tidak bisa bergerak. Serangan ini tidak bisa dihindari. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Nafas penonton tiba-tiba menjadi sesak. Kakak Yun, hati-hati. Teriak Su Sin Yue. Pada saat ini, Su Yun juga mengeluarkan profound spirit kinya dan bertabrakan dengan Su Nan Ye. Adegan seperti itu menyebabkan dua kata ini melayang di benak semua orang. Pacaran kematian. Su Nan Ye adalah murid pemula tahap ke-10. Bagaimana Ki Roh mendalamnya bisa dibandingkan dengan orang biasa? Bukankah melawannya mencari kematian? Namun, saat ini, Su Yun tidak punya pilihan lain. Dan semua ini dipaksakan oleh Su Nan Ye. Su Nan Ye memang seorang master. Setiap gerakan yang dia lakukan diperhitungkan oleh serangan dan pertahanan lawan. Seluruh situasi sudah di bawah kendalinya. Tampaknya kekuatan Su Nan Ye bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh orang biasa. Aku khawatir kali ini, Su Nan Ye akan menang. Penonton menggelengkan kepala. Banyak orang menghela nafas. Pada saat ini, Bang! Sebuah ledakan bergema. Mereka hanya melihat tabrakan spirit ki, diikuti oleh ledakan sesosok yang terbang keluar. Setelah menabrak penghalang platform, itu jatuh dengan keras ke tanah. Penonton menahan nafas dan menyaksikan dengan cermat. Apakah itu Su Yun? Tidak, itu adalah Su Nan Ye. Setelah penonton melihatnya dengan jelas, mereka tiba-tiba terpanah. Mereka hanya melihat Su Nan Ye berjuang untuk memanjat. Seluruh tubuhnya kesakitan, tapi sebelum dia bisa berdiri, Su Yun sudah mendekatinya. Dua tinju bertabrakan satu sama lain. Roh mendalam Ki menabrak tubuh Su Nan Ye seperti palu. Bang! 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 Tubuh Su Nan Ye tiba-tiba bergetar. Ki Roh yang mendalamnya tersebar dan dia tidak dapat melawan. Hanya dalam beberapa saat, tubuh Su Nan Ye telah dipukul lebih dari sepuluh kali. Armor tubuhnya penyok dan wajahnya memar. Dia mencoba untuk mempertahankan ketenangannya dan mengayunkan tinjunya untuk melawan. Namun, meski dia meninju Su Yun beberapa kali, itu tidak berguna. Saat ini, Su Yun tidak peduli dengan rutinitasnya. Tidak peduli betapa kejamnya gerakan Su Nan Ye, dia tidak peduli. Dia tidak mengelak atau mengelak, dia hanya fokus menyerang. Akhirnya, Su Nan Ye tidak bisa bertahan lagi. Dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh di peron. Dentang Pemenang, nomor 998 Teriak wasit. Ada keheningan di bawah peron. Mata semua orang melebar saat mereka saling memandang. Tidak ada yang bisa mempercayai hasil ini. Su Nan Ye, yang merupakan murid pemula roh tingkat ke-10, benar-benar dikalahkan. Dengan cara yang menyedihkan. Apa tingkat kultifasi Su Yun? Mungkinkah? Murid perantara roh memikirkan hal ini, semua orang gemetar. Saudara Yun, bagaimana dia bisa begitu kuat? Su Sin Yue merasa dia tidak bisa berpikir jernih. Meskipun dia telah melihat pertarungan Su Yun sebelumnya, dia tahu bahwa tingkat kultifasi Su Yun telah meningkat pesat. Namun, dia tidak menyangka Su Yun begitu kuat. Dia bahkan bisa mengalahkan Su Nan Ye, yang merupakan master dari sekte luar. Apalagi, selain mengambil beberapa pukulan, dia tidak mengalami cedera apapun. Su Yun melompat dari peron dan menghembuskan napas. Dia merasa darah di tubuhnya masih melonjak dan sulit untuk ditenangkan. Meski sepertinya dia dengan mudah mengalahkan Su Nan Ye, itu hanya kebetulan. Teknik gerakan Su Nan Ye lebih kuat darinya, tapi Su Nan Ye cukup arogan untuk bersaing dengan Su Yun. Su Yun, yang telah mengambil lima juedan dan buah bulan sabit, memiliki ki roh yang mendalam. Ki-nya tidak lemah sama sekali. Su Yun memanfaatkan situasi tersebut dan menekan Su Nan Ye. Jika Su Nan Ye tidak menggunakan ki-nya dan hanya menggunakan teknik gerakannya, Su Yun tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Su Nan Ye dikirim untuk perawatan. Kerumunan secara bertahap bubar. Hei, saudara, jangan pergi. Beberapa orang menghentikan seorang murid sekte luar yang akan menyelinap pergi dan berkata sambil tersenyum. Bukankah kamu bilang kamu akan makan kelereng? Beberapa orang tertawa. Murid itu memandangi batu sebesar baskom dan wajahnya berubah menjadi hijau. Banyak orang sudah menyadari lawan kuat Su Yun. Di antara mereka adalah Kian G dan yang lainnya yang menonton dari pinggir lapangan. Kekuatannya tidak buruk. Meskipun Su Nan Ye adalah pria yang berpikiran sederhana, dia masih memiliki kekuatan. Aku tidak menyangka dia akan dikalahkan dengan begitu menyedihkan. Kian G yang memiliki wajah tampan dan tubuh kurus tersenyum. Menurut Su Nan Ye siapa dia? Mengalahkannya tidak berarti apa-apa. Saudaraku, kamu bisa membunuhnya hanya dengan satu jari. Seorang anak laki-laki dengan wajah lembut dan rambut panjang berkata. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Jangan pernah meremehkan siapapun, terutama ketika kamu tidak mengenalnya. Kata Kian Ye. Oh, anak laki-laki itu mengangguk. Di alun-alun, Su Yun beristirahat sebentar. Dia duduk bersila dan menstabilkan Kinya. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih. Su Sin Yue menyiapkan air bersih dan menyerahkannya pada Su Yun. Su Yun meminumnya seperti harimau. Dalam waktu singkat, dia telah meminum semuanya. Su Sin Yue melihat dari samping dan tertawa. Sesaat kemudian, kedua nomor pertandingan mereka menyala lagi. Ayo, Sin Yue, jika kita memenangkan pertandingan ini, kita bisa masuk 500 teratas. Setelah pertandingan lainnya, kita bisa masuk 200 teratas. Saat itu, Anda dan saya bisa masuk ke sekte dalam. Su Yun berkata kepada Sin Yue. Sin Yue mengangguk. Fitur wajahnya yang halus menunjukkan sedikit tekat. Keduanya mencari platform masing-masing. Segera, Su Yun menemukan platformnya sendiri. Tidak banyak orang di sekitar peron. Hanya ada beberapa orang. Tapi yang membuat orang takut adalah bahwa orang-orang ini semua adalah murid dari sekte dalam. Su Yun terkejut. Mungkinkah? 28. Su Yun melirik peron. Tentu saja. Di atas peron, berdiri seorang murid sekte dalam yang berpakaian mewah. Tubuh orang ini dihiasi dengan banyak harta dan ornamen, seperti cincin dengan zamrut, ikat pinggang yang bercahaya redup. Dibandingkan dengan penampilan lusuh sekte luar, mereka hanya seperti kaisar. Murid sekte luar lainnya, Tian Yuan, keberuntunganmu terlalu bagus, bukan? Di bawah panggung, seorang pemuda dengan potongan dengungan dan pedang di pinggangnya bersiul dan berkata sambil tersenyum. Kalian bajingan bertarung melawan murid sekte luar satu demi satu. Hampir tanpa usaha. Lawanku selalu murid sekte dalam. Ini tidak adil. Tidak adil. Gadis muda lain dengan rambut pendek berteriak dengan marah. Ini masalah keberuntungan pribadi. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pria dan wanita muda itu bercanda. Gadis itu menjadi semakin marah. Su Yun menggigit bibir bawahnya. Dia menundukkan kepalanya dan berjalan menuju platform sambil mengamati aura murid sekte dalam. Stabil dan terkendali, tidak bergerak seperti gunung. Murid perantara roh. Ini bukan tingkat keberadaan yang sama dengan Sunan Ye. Su Yun takut bahkan dua Sunan Ye tidak akan menjadi lawan murid perantara roh ini. Dia tidak berada di tahap kedelapan dari alam pemula roh. Meskipun dia telah menggunakan lima pil giok untuk meningkatkan aura rohnya, kesenjangan antara tingkat kultifasi mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditebus. Dia harus keluar semua. Su Yun diam-diam berpikir saat dia berjalan ke peron. Keduanya berdiri diam. Siap-siap. Teriak wasit. Su Yun mendengar ini dan langsung mengambil posisi. Aura rohnya mulai beroperasi seperti listrik. Tindakan ini membuat lawan dan penonton mengerutkan kening. Kamu tidak mau mengaku kalah. Tian Yuan sedikit tidak puas. Kamu tidak mau. Kata Su Yun. Oh, Tian Yuan tertawa. Biasanya, ketika murid sekte luar bertemu dengannya, mereka akan menyerah. Namun, orang ini bersikeras untuk bertarung dengannya. Ini tidak hanya menunjukkan bahwa dia berani, tetapi juga menunjukkan bahwa kekuatannya tidak cukup untuk menakuti lawannya. Ini adalah hal yang sangat memalukan. Kamu benar-benar tidak tahu besarnya langit dan bumi. Su Tian Yuan mendengus. Dia tidak sopan dan segera bergerak. Dia melangkah maju dan dengan keras menginjak tanah. Kiroh mendalamnya dengan cepat berkumpul dan mengikuti kakinya. Menggunakan kakinya sebagai jalan, dia langsung berlari ke tanah. Menggunakan platform sebagai media, dia menempel di dekat platform dan menyerang Su Yun. Ini mengesankan pelepasan aura roh. Menggunakan aura roh yang kental dan kuat untuk menyerang lawan. Murid pemula roh tahap ke-8 versus murid perantara roh. Seberapa besar jarak di antara mereka? Semakin seperti ini, semakin dia tidak bisa menahan diri. Su Yun berpikir. Tiba-tiba, matanya menjadi gelap. Esensi rohnya meletus dan melepaskan semua kiroh mendalamnya. Semburan Ki yang bahkan menaungi Su Tian Yuan meledak. Hem. Su Tian Yuan mengangkat kepalanya. Su Yun tiba-tiba terbang, kecepatannya sangat cepat. Dia menyerah pada pertahanan dan menghindar. Dia dengan paksa menahan serangan energi spiritual dan menabrak seperti kereta yang kehilangan kendali. Dong. Dia melepaskan energi spiritualnya dan mengenai tubuhnya. Tubuhnya bergoyang sedikit, tapi dia tetap tidak mundur. Su Tian Yuan tidak menyangka Su Yun begitu ceroboh. Dia menatap Su Yun dengan kaget. Bahkan sebelum dia bisa mengelak, Su Yun sudah menabraknya. Bang. Tubuh Su Tian Yuan dikirim terbang. Tetapi. Saat tubuhnya dikirim terbang, Su Yun tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih leher Su Tian Yuan. Mengerahkan kekuatan di lengannya, dia tidak membiarkan Su Tian Yuan terbang. Sebaliknya, dia menarik Su Tian Yuan turun dari langit dan dengan keras menghancurkannya ke tanah. Segera setelah itu, sebuah tangan besi menghantam perut bagian bawah Su Tian Yuan dengan keras. Perut bagian bawah Su Tian Yuan dipukul. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Tinju ini, meski kekuatannya biasa saja, itu tidak sederhana. Tampaknya telah mengenai titik vital Su Tian Yuan. Orang-orang di bawah semua tercengang. Tidak hanya orang di atas panggung tidak ingin hidup, dia sebenarnya sangat kejam. Murid sekte luar dengan kultifasi rendah tidak bisa melihatnya, tetapi murid sekte dalam di bawah sangat menyadarinya. Pelepasan energi spiritual Su Tian Yuan yang sangat megah membutuhkan roh ki yang mendalam di bawah kakinya. Profound spirit ki seluruh tubuhnya telah berkumpul di kakinya. Tapi setelah melepaskan tekniknya, profound spirit ki tidak sepenuhnya dilepaskan. Setidaknya 50 persennya akan kembali ke posisi semula, dan sebagian besar akan melewati perut bagian bawah. Pada saat ini, Su Yun menggedor perut bagian bawah Su Tian Yuan. Nyatanya, dia memaluki roh yang mendalam, menyebabkannya menjadi kasar dan gelisah, menyebabkan Su Tian Yuan menderita luka dalam. Alasan mengapa Su Yun tiba-tiba meledak, dan bahkan menahan serangan Su Tian Yuan, mungkin karena ide ini. Pertama, dia ingin menangkapnya lengah. Kedua, dia ingin menyerang sebelum profound spirit ki melewati perut bagian bawah. Karena begitu profound spirit ki melewati perut bagian bawah, serangan itu tidak akan dapat menyebabkan luka dalam. Orang ini, siapa dia? Gadis yang menyebut dirinya Lao Ni yang berbisik. Tidak yakin. Orang di sebelahnya menggelengkan kepalanya. Bukankah Su Tian Ge adalah murid paling kuat dari sekte luar? Kapan karakter kejam seperti itu muncul? Orang-orang mulai memperhatikan Su Yun. Su Tian Yuan tidak berani lalai. Dia menahan luka dalam dan tiba-tiba berteriak. Seluruh tubuhnya meledak dengan lingkaran ki. Su Yun, yang masih memegang leher Su Yun, tiba-tiba ditolak oleh ki ini. Teknik mistik. Nyatanya, Su Yun juga bisa mempelajari teknik mistik, tapi waktunya mepet. Dia bahkan tidak mempelajari tekniknya, jadi bagaimana dia bisa mempelajari teknik mistik? Satu-satunya teknik bertarung yang dia miliki adalah teknik pedang dasar, teknik kepalan tangan dasar, dan teknik tubuh dasar. Teknik tidak bisa memutuskan segalanya. Meskipun dia tidak mengetahui teknik mistis apapun, dia mengetahui kelemahan para kultifator roh. Setelah Su Tian Yuan mengguncang Su Yun, dia melompat dan tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya. Melambai ke arah Su Yun, dia menyerang di udara. Jelas, dia tidak menyentuh Su Yun, tapi Su Yun terkena ki. Dia langsung terlempar dan jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya dalam kekacauan. Ledakan ki, sangat berguna. Orang-orang di bawah berteriak. Su Tian Yuan dengan dingin mendengus. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan. Dia bergegas maju beberapa langkah dan mendekati Su Yun. Dia mengangkat telapak tangannya dan ki-nya melonjak. Itu seperti sepuluh ribu kuda berlari menuju dada Su Yun. Jika Su Yun dipukul, dia tidak akan mati, tapi dia pasti akan terluka parah. Telapak tangannya penuh dengan roh ki yang mendalam. Itu melonjak dan terjalin satu sama lain. Itu terhubung secara horizontal dan horizontal, menciptakan kekuatan destruktif dalam jumlah besar. Telapak tangan ini dapat membelah gunung, menembus emas, dan menembus perak. Itu sangat mudah. Ini sudah berakhir. Teriak Su Tian Yuan, telapak tangannya sudah mendarat di dada Su Yun. Namun, pada saat kritis ini, Su Yun tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya dan mengambil inisiatif untuk menyerang telapak tangan. Haha, apakah kamu ingin tangan kananmu lumpuh? Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Su Tian Yuan tertawa dan berinisiatif menemui tangan kanan Su Yun. Dengan profound spirit ki dari Su Tian Yuan, itu sudah cukup untuk menghancurkan bagian manapun dari tubuh Su Yun. Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Dua spirit ki yang mendalam terjerat satu sama lain. Mereka bertarung dengan liar. Kedua aura itu tidak memberi jalan satu sama lain. Mereka berjuang mati-matian. Sejumlah besar roh mendalam ki diimbangi. Profound spirit ki pihak manapun adalah pihak yang lebih lemah. Apa yang tidak diharapkan Su Tian Yuan adalah bahwa kekuatan Tinju ini sangat kuat. Itu tidak seperti kekuatan murid pemula roh tahap ke-8 biasa. Namun, dia tidak khawatir. Spirit ki yang mendalam dari kedua belah pihak mulai bersaing. Hasilnya alami. Mendalam roh Ki Su Yun lebih kuat dan lebih halus. Dia pasti akan menang. Tiba-tiba, sudut mulut Su Tian Yuan melengkung membentuk lengkungan yang aneh. Apakah dia tersenyum? Su Tian Yuan terkejut. Namun, saat ini, kepalan tangan yang masih berada di telapak tangan tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Tiba-tiba menyebar dan kemudian dengan cepat ditutup. Hanya jari tengah dan jari telunjuk yang masih berada di telapak tangan Su Tian Yuan. Pada saat itu, Su Tian Yuan hanya merasakan ki roh mendalam yang halus dan tajam menembus telapak tangannya. Itu memotong ki roh mendalam yang paling penting dan mengendurkan tendonnya. Rasa sakit yang menusuk menjalari sarafnya ke jantungnya. Bang! Telapak tangannya meledak. Keduanya mundur. Su Yun menabrak penghalang. Tubuhnya bergoyang beberapa kali. Mulutnya mengeluarkan sedikit darah. Su Tian Yuan mundur beberapa langkah. Tubuhnya bergetar hebat. Kemudian, dengan suara, uci, dia memuntahkan seteguk darah. Dia jatuh ke tanah dan pingsan. Kesunyian. Sekitarnya sunyi. 29. Apakah itu mungkin? Seorang murid sekte luar mengalahkan murid sekte dalam, dan begitu cepat. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang akan percaya? 9. 998 kontestan menang. Wasit juga tertegun sejenak. Butuh beberapa saat baginya untuk mendapatkan kembali ketenangannya dan berteriak. Teriakan Wasit membangunkan orang-orang. Tian Yuan. Dot dia berkelahi dengan anak itu, bagaimana dia bisa kalah? Ini, Dot ini tidak mungkin. Gadis itu bergumam. Apakah kamu tidak melihatnya dengan jelas? Saat orang ini berkelahi dengan Tian Yuan, dia tiba-tiba mengubah gerakan tangannya dan mengubah cara aura rohnya bocor. Mengubah gerakan tangan seseorang saat bertarung sangat berbahaya. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan dibunuh oleh lawanmu. Orang ini sangat berani, dia berani melakukan ini. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Kalian semua meremehkan orang ini. Orang ini tidak sederhana. Meskipun saya tidak tahu bagaimana dia mengalahkan Tian Yuan, tetapi kekuatannya. Saya khawatir itu jauh lebih tinggi dari yang kita pikirkan. Spirit pemula tahap ke-8 mengalahkan murid perantara roh tahap pertama. Titik, ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Sudah sangat sulit untuk melawan seseorang dari tingkat yang lebih tinggi, tetapi orang ini benar-benar melewati tiga tahap. Benar-benar menakutkan. Saya khawatir pertarungan ini akan menjadi bayangan di hati Tian Yuan seumur hidup. Beberapa murid sekte dalam yang hadir menggelengkan kepala dan menghela nafas. Setelah beberapa saat, mereka naik ke atas panggung dan mengirim rekan mereka ke area penyembuhan untuk menerima perawatan dari petugas medis keluarga Su. Berita Su Yun mengalahkan murid sekte dalam seperti api. Dalam sekejap, itu menyebar ke seluruh arena. Segera, itu menjadi berita paling eksplosif di arena. Apa, bocah Su Yun itu benar-benar mengalahkan murid sekte dalam? Bagaimana ini mungkin? Jangan berbohong padaku. Bukankah itu hanya murid pemula roh tahap ke-6? Lelukonmu sama sekali tidak lucu. Saat ini, rumor semakin tidak dapat diandalkan. Banyak orang tidak percaya, tetapi setelah melihat hasil pertandingan, mereka tercengang seolah membatu. Di tepi arena. Luar biasa. Kian G menarik pandangannya dan berbisik. Kakak pasti lebih kuat dari dia. Remaja berambut panjang di sebelahnya berkata. Belum tentu. Jika itu aku, aku tidak akan bisa melakukan ini. Kalahkan murid sekte dalam. Kakak, kekuatanmu sudah cukup. Tapi aku akan memasuki alam perantara roh, dan dia hanya murid pemula roh tahap ke-8. Jika saya bertukar dengannya, saya tidak akan bisa mengalahkan murid pemula roh tingkat 8. Bagaimana dia bisa? Karena dia cukup licik dan penuh kebencian. Pemuda itu menggelengkan kepalanya bingung. Kian G juga sabar. Dia tersenyum dan menjelaskan, sebelumnya, ketika Su Yun diserang oleh teknik mistik lawan, ledakan Ki, dia sudah mempersiapkan diri. Oleh karena itu, ketika lawan datang untuk menyerangnya, dia dengan sengaja mengulurkan tinjunya dan membuatnya tampak seperti seolah-olah dia akan melawan. Nyatanya, ini adalah rencana kecilnya. Skema kecil. Ya, karena Su Yun sudah merasakan bahwa roh mendalam Ki orang ini digunakan untuk bergerak di antara tangannya. Sebagian besar waktu, telapak tangannya memiliki banyak tendon dan saluran Ki. Jika saluran Ki tidak cukup kuat, dia akan melakukannya tidak dapat menggunakan teknik mistis, ledakan Ki. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mempertaruhkan semuanya dalam satu lemparan. Ketika dia bersaing dengan Ki lawannya, dia tiba-tiba mengubah arahnya. Dia mengubah tinjunya menjadi jari dan menggunakan pedang, seperti memaksakan cara untuk fokus pada satu titik. Putuskan meridian di telapak tangannya. Memutuskan meridian Ki. Ya, paksa Ki Anda ke titik tertentu dan buat menjadi sangat tajam. Meresap ke telapak tangan Anda dan dengan paksa memotong Ki meridian Anda. Setelah Ki meridian Anda terputus, Ki meridian Anda akan kacau balau dan Anda pasti akan kalah. Luar biasa. Apakah itu luar biasa? Kian G menggelengkan kepalanya, orang ini tidak hanya berhati-hati, jahat dan licik, tetapi dia juga sangat akrab dengan tendon tubuh manusia dan saluran Ki. Jika tidak, dia tidak akan dapat secara akurat memutuskan saluran Ki lawan. Ini adalah bagian yang paling menakutkan. Jadi begitu. Kekuatan tidak hanya berdasarkan kultivasi, tetapi juga kecerdasan. Orang yang kuat harus berani dan banyak akal, bukan hanya orang biasa. Aku akan mengingat ajaran kakak. Pria muda berambut panjang itu berkata dengan serius. Di akhir kompetisi, Suyun resmi masuk 200 teratas. Sekarang, Suyun memasuki sekte dalam sudah menjadi masalah yang sangat ketat. 200 kontestan teratas memiliki area khusus untuk beristirahat. Suyun tidak ragu dan pergi ke sana. Namun, pantatnya bahkan belum menghangat ketika sekelompok besar murid sekte luar bergegas mendekat. Sepasang mata penuh pemujaan dan rasa hormat dilemparkan padanya. Kaka Suyun, kamu luar biasa. Kamu benar-benar mengalahkan murid perantara roh tahap pertama dengan kultivasi tahap ke-8. Bagaimana kamu melakukannya? Terlalu kuat. Kaka Suyun, apakah kamu tahu bahwa tadi, ada beberapa tetua dari sekte dalam yang menanyakan namamu? Kaka Suyun, bolehkah aku menjadi adikmu? Kaka Suyun, apakah kamu menemukan pasangan kultivasi ganda? Kaka Suyun, aku mencintaimu. Antusiasme semua orang terus meningkat, tetapi Suyun tidak dapat menahan antusiasme ini. Dia bangkit dan pergi untuk menghindari pelecehan dari sekelompok orang ini. Setelah menunggu beberapa saat, pertarungan Su Xin Yue akhirnya berakhir. Namun, gadis yang kuat ini memiliki banyak bekas luka di sekujur tubuhnya, dan ekspresinya sudah sangat tertekan. Suyun sedikit terkejut. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa Su Xin Yue juga bertemu dengan murid sekte dalam bernama Su Xiao Sui. Setelah bertarung selama beberapa menit, dia dikalahkan. Suyun hanya bisa menghiburnya dengan beberapa patah kata. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi. Kemunduran sudah diperkirakan, tetapi masih ada peluang di masa depan. Untungnya, Su Xin Yue adalah orang yang optimis. Setelah merasa down untuk beberapa saat, dia pulih. Setelah mengetahui bahwa Su Yun mengalahkan murid sekte dalam, Su Xin Yue terkejut untuk waktu yang lama. Segera, Su Xin Yue menarik Su Yun dan berlari pulang. Mereka pergi ke pasar untuk membeli makanan enak. Mereka memanggil Su Xin Yang, yang masih dalam pemulihan, dan mereka bertiga merayakannya. Setelah mengalahkan murid sekte dalam, Su Yun ditakdirkan untuk masuk 200 teratas. Yue yang bersaudara tidak menyangka kekuatan Su Yun begitu kuat. Setelah Su Yun terlahir kembali, dia tidak suka minum. Ditambah lagi, Su Xin Yang masih terluka, jadi mereka bertiga makan dengan gembira dan berhenti. Keesokan harinya, kompetisi dilanjutkan. Su Yun tiba di alun-alun lebih awal. Yang mengejutkan adalah hari ini, alun-alun dipenuhi lautan manusia. Bagian luar alun-alun dipenuhi dengan murid sekte dalam dan luar. Bahkan murid sekte dalam pun hadir. Tidak hanya itu, Dekan Su Xin Long yang tidak mengikuti pertandingan sebelumnya juga hadir hari ini untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Ini adalah duel antara 250 teratas. Itu juga duel untuk memilih potensi murid sekte dalam. Siapapun yang memenangkan kompetisi dan masuk 50 teratas akan diakui oleh para tetua sekte dalam. Mereka akan memiliki masa depan yang menjanjikan dan kehidupan yang gemilang. Oleh karena itu, apakah itu murid sekte dalam atau murid sekte luar, mereka semua sangat mementingkan hal ini. Namun, jumlah murid sekte luar yang masuk 200 teratas masih sangat sedikit. Termasuk Su Yun, hanya ada 16 orang. Untuk bisa masuk 50 besar bahkan lebih jarang. Jumlah platform telah dikurangi menjadi 50, dan dibagi menjadi dua kelompok. Su Yun duduk di ruang tunggu sejenak, dan nomor kompetisi menyala. Platform nomor 5 Nomor 998 melawan nomor 17 Su Yun menemukan platform nomor 5 dan berjalan mendekat. Su Kuang, Su Kuang, Su Kuang, kamu bisa melakukannya. Su Kuang, aku mencintaimu. Ayo, kamu harus menang. Pada saat ini, tsunami teriakan bergema. Su Yun mendengar ini dan wajahnya menjadi serius. Dia melihat ke samping dan melihat Su Dong Fang di sebuah pavilion di sisi alun-alun menatapnya sambil tersenyum. Apakah akhirnya giliran Su Kuang? Su Yun menunduk dan berpikir sejenak. Kemudian, dia dengan tenang melangkah ke peron. 30 Aku tidak menyangka kamu bisa bertahan sampai sekarang. Ini benar-benar di luar dugaanku. Mungkin rumornya salah dan kamu bukannya tidak kompeten. Pria berwajah giyok, Su Dong Fang, memiliki senyum di wajahnya saat dia melihat pria berjubah hijau yang berdiri di peron dengan mata tertutup. Tidak, rumor itu benar. Pada saat ini, suara arogan dan kasar keluar. Semua orang melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat Su Kuang, yang memiliki wajah dan mata ganas seperti binatang buas, melangkah menuju peron. Kedua kakinya tenggelam, dan dia langsung naik, mendarat dengan mantap di atas peron. Rohki yang mendalam meledak dari tubuhnya, sangat mengancam. Tekanan Gunung Tai Ini adalah perasaan semua orang yang berdiri berhadapan dengan Su Kuang. Dia seperti harimau, seperti raksasa. Tidak ada yang mau menjadi musuhnya karena bahkan auranya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Su Kuang Su Kuang Ayo, ayo Su Kuang dari sekte dalam. Dikatakan bahwa orang ini dapat mencabik-cabik binatang buas. Kekuatannya menakutkan. Melihat aura ini, Su Yun tidak akan mudah. Orang ini hanya beruntung. Tapi dengan kekuatannya, dia bahkan tidak layak membawa sepatu Su Kuang. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Keberuntungan adalah bagian darinya. Untuk mencapai titik ini, dia pasti memiliki kekuatan. Tapi mari kita lihat apakah dia bisa menahan serangan Su Kuang. Orang-orang berbisik dan berdiskusi satu sama lain. Namun, terlihat jelas bahwa mayoritas orang mendukung Su Kuang. Su Kuang sangat mengesankan. Langkah bagus. Mata Kian G berbinar. Tampaknya ini adalah teknik mendalam tingkat manusia dari sekte dalam, Langkah Harimau. Setelah beberapa langkah, dia dapat meningkatkan kekuatan aura rohnya untuk sementara. Seorang pemuda dengan wajah lembut berkata. Apakah begitu? Jika Su Yun bertarung dengannya sekarang, bukankah dia akan dirugikan? Oh, mari kita lihat apakah dia bisa melihat teknik ini. Dan di sudut barat Laut Peron. Su Yun, anak ini, benar-benar berjuang di sini. Sepertinya apa yang dia katakan itu benar. Jika tidak, dengan kultifasi pemula roh tahap ke-6, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan murid sekte dalam. Tapi, bukankah dia mengatakan bahwa dia adalah senjata rahasia yang diatur oleh Patriark? Mengapa dia berpartisipasi dalam kompetisi ini? Jika dia ingin memasuki sekte dalam, tidak bisakah dia memberitahu Patriark secara langsung? Su Guimu bingung. Mungkin orang akan bergosip jika kita mengundang mereka secara langsung. Tapi jika kita melakukan itu, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Pengikut di sampingnya dengan cepat menjelaskan. Apakah begitu? Su Guimu merasa dia tidak bisa berpikir jernih. Bos, ketika kita melihat Su Yun di masa depan, katakanlah beberapa kata yang baik lagi. Bocah ini akan melambung tinggi di masa depan, dan kita bahkan mungkin mendapat manfaat darinya. Baiklah. Sial. Lonceng berdentang. Obrolan di sekitarnya meredah saat semua orang menoleh untuk melihat peron. Siap-siap. Pada saat ini, Wasit berteriak. Semua mata tertuju pada orang di atas panggung. Su Yun menatap lawannya. Su Kuang mengambil sikap dan siap menyerang. Wasit memindai sekelilingnya. Butir-butir keringat mengalir di wajahnya. Dia menahan nafas dan berteriak. Kamu tidak diizinkan pergi. Mulai. Suaranya jatuh. Seperti harimau ganas, profound spirit ki yang mengamuk tak terbendung langsung menyelimuti seluruh platform. Su Kuang mengeram dan menerkam ke depan seperti harimau ganas yang menerkam mangsanya. Tidak ada belas kasihan, tidak ada kesopanan. Su Yun menurunkan tubuhnya dan mengelak, tapi dia tidak memilih untuk bergerak. Su Kuang segera menggunakan kiroh mendalamnya untuk menekan Su Yun dan membatasi penghindarannya. Kemudian, dia menyerang lagi. Tangannya berubah menjadi cakar. Ujung jarinya seperti pisau saat dia menebas ke depan. Ki roh mendalamnya meledak. Perwujudan spirit ki yang mendalam. Seseorang berteriak dari luar peron. Ini adalah tugas yang sangat sulit bagi para murid sekte dalam. Itu membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang roh ki yang mendalam dan kemahiran dalam menggunakannya. Untuk dapat melakukan ini, seseorang setidaknya harus menjadi murid perantara roh tahap pertama. Semua orang hanya melihat Su Yun buru-buru menghindar. Karena dia terlalu terburu-buru, jubah hijaunya dibelah, tapi untungnya tidak merusak kulitnya. Su Kuang melihat dirinya dalam bahaya dan segera mengejar. Dia tidak memberi Su Yun kesempatan untuk bernafas. Kali ini, dia menggunakan kedua tangannya untuk menyerang Su Yun. Ki roh mendalamnya terwujud sekali lagi. Namun, Su Yun sepertinya sudah siap. Dia menginjak kedua lengan Su Kuang dan menendang kepala Su Kuang. Namun, Su Kuang sama sekali tidak panik. Sebaliknya, sudut mulutnya mengangkat sedikit senyuman. Dia tidak menghindar. Kalung yang tergantung di lehernya tiba-tiba memancarkan semburan cahaya kuning. Kemudian, cahaya kuning menutupi kepalanya dan membentuk penutup cahaya. Bang! Kepala Su Yun ditendang. Su Yun merasa seperti baru saja menendang pelat besi, tapi Su Kuang tidak terluka sama sekali. Dia benar-benar menggunakan harta sihir. Bukankah ini sedikit terlalu tak tahu malu? Su Sin Yue tidak bisa tidak berkata. Meski kompetisi tidak melarang penggunaan harta sihir, tidak semua orang memiliki harta sihir. Namun, Su Kuang menarik lengannya dan mencengkeram betis pria itu sebelum dia jatuh. Kemudian, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melempar pria itu keluar. Su Yun terlempar ke tepi peron. Dia menabrak penghalang dan jatuh ke tanah. Sebelum dia sempat berdiri, Su Kuang sekali lagi meluncurkan teknik mistik. Raungan gemuruh bergema. Suara memekakan telinga menyebar ke seluruh platform. Banyak orang buru-buru menutup telinga mereka karena mereka merasakan sakit di sekujur tubuh mereka. Namun, dibandingkan dengan rasa sakit pendengaran, orang-orang di sekitarnya bahkan lebih terkejut. Suara ini secara mengesankan disertai dengan semangat Ki yang kuat. Teknik mistis macam apa ini? Bahkan Ki Roh pun melekat pada suara itu. Penghalang platform mengisolasi sebagian besar Ki Roh, sehingga orang-orang di bawah platform tidak akan terluka secara langsung. Namun, Su Yun berbeda. Serangan gelombang suara tidak mungkin dipertahankan. Dia belum berdiri kokoh saat terkena serangan gelombang suara. Seluruh tubuhnya pusing dan kakinya tidak stabil. Kesempatan bagus. Seseorang berteriak dari bawah. Bunuh bocah ini yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Bos Su Kuang, kamu bisa melakukannya. Sorakan berlanjut. Bahkan Sudong Fang tersenyum sambil menatap Su Kuang dan mengangguk. Orang-orang yang cerdas dapat melihat bahwa Ki Roh Su Kuang sebenarnya memikat Su Yun untuk menyerangnya. Kalau tidak, bagaimana Su Yun bisa dengan mudah naik ke lengan Su Kuang? Su Kuang, di sisi lain, dapat dengan mudah mengendalikannya, menerobos pertahanannya, dan melancarkan Roast Strike. Serangan memikat semacam ini sangat halus. Terlihat bahwa pengalaman tempur Su Kuang memang di atas Su Yun. Tampaknya situasinya telah diputuskan. Kian Ge, yang berada di luar, menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, aku sangat menantikan untuk bersaing dengan Su Yun. Kaka, akan ada kesempatan. Remaja berambut panjang di sebelahnya berkata. Su Kuang tidak santai. Mengambil keuntungan dari serangan Su Yun, dia bergegas ke batasnya. Tangannya berubah menjadi cakar dan tiba-tiba menyerang jantung Su Yun. Ini adalah langkah pembunuhan yang kejam. Semua orang menahan napas dan menatap pemandangan ini. Sebelum menyentuh Su Yun, wasit tidak menghentikannya karena saat ini Su Yun masih berdiri. Semua orang mengerti apa yang dimaksud Su Kuang. Sudong Fang mengagumi Su King Er dan Su Yun adalah penghalang. Su Kuang ingin menggunakan langkah ini untuk menyingkirkan Su Yun dan menyenangkan Sudong Fang. Tinju dan tendangan tidak memiliki mata. Meski keluarga Su telah mengambil tindakan perlindungan, bukan berarti tidak akan ada kecelakaan selama kompetisi. Kesalahan tidak bisa dihindari. Su Kuang mengerti bahwa jika dia membunuh Su Yun, tidak akan ada masalah. Sudong Fang tidak hanya akan membantunya tetapi juga menghadiahinya. Karena itu, dia berani bergerak dan dia harus bergerak. Namun, saat dia hendak mendekati Su Yun, orang yang gemetaran dan bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap, tiba-tiba berhenti dan menstabilkan tubuhnya. Pada saat yang sama, sepasang mata pembunuh menatap Su Kuang. Mata itu dalam dan menakutkan, seperti jurang maut, seperti lubang hitam. Ketika darah manusia menggantikan darah iblis, iblis tidak hanya akan mempengaruhi tubuh, tetapi juga akan terukir di dalam jiwa. Jika ini masalahnya, maka itu tidak akan berubah bahkan setelah beberapa masa kehidupan. Pada saat itu, Su Kuang merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan darahnya sendiri sepertinya telah mengeras. Su Yun tiba-tiba mengangkat tinjunya dan menggunakan semua kekuatan di tubuhnya. Dia dengan ganas dan kasar menebas leher Su Kuang. Tinju itu terbungkus dalam profound spirit ki yang sepertinya mencekik orang. Luas. Sombong. Jahat. Tenang. Pukulan ini sangat menakjubkan. Tampaknya kinerja lemah Su Yun hanya untuk akumulasi pukulan ini. Semua penampilan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan semuanya demi langkah pasti membunuh ini. Tertipu. Orang ini tidak terkena auman harimau jantanku. Tubuh Su Kuang terasa dingin dan jantungnya bergetar. Dia ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Tinju sudah dekat, dan kekuatan yang kuat itu seperti banjir yang mengalir deras. Su Dong Fang merasa ada yang tidak beres. Wajahnya langsung berubah pucat. Dia berdiri dari kursinya dan berteriak. Su Yun. Kamu berani. Tapi di waktu yang sama. Bang. Suara ledakan bergema. Saat Tinju menyentuh kepala Su Kuang, profound spirit ki langsung meledak. Seluruh kepala Su Kuang tercabik-cabik saat otak dan darahnya berceceran di tanah. Dalam sekejap. Seluruh alun-alun kompetisi sunyi. Seolah-olah semuanya tertutup debu. Tubuh tanpa kepala masih dalam posisi menyerang. Berdiri di depan Su Yun. Selamat mal di belakang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.